ini aja rahasia karena kritis nanti siapa yang biasanya yang biasanya kasar setahun itu nanti bisa nggak jadi kasar nanti trik-triknya di saya Oke enggak betul sudah mengalami sudah ngalamin memang kritis setahun itu kritis merengis ya sarang sesama gabi nengar yang beda ujian bakal saya bilang begini 95 itu enaknya jangan lupa subscribe like dan komen ya guys oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya pada kesempatan kali ini suasananya berbeda dalam suasana saya mau menikah Jadi judulnya pada kesempatan kali ini membahas tentang pernikahan Fajar Syahid Baik itu dari pimpinan saya Ahmad Absi juga ada Pak Bos saya dan di sini ada Maski Ada yang mau ditanyakan Torodil Maski Kalau saya sih siap terus Yang saya tanya yang utama Mas Fajar ini menikah biar kenapa maksudnya Masa muda bener-bener mau dihilangkan masa mudanya Maksud pertanyaannya tidak berpendidikan Tidak berpendidikan Masa muda bener-bener soalnya kalau sudah mau nikah itu Meskipun nggak nikah masa muda tetap dibuang soalnya kan sudah tua Ya dibilang tua belum bukan masa muda sih masa lajang Masa lajang Ya kalau muda sudah habis Masa lajang Masa lajangnya bener-bener mau ditinggalkan Ya karena pernikahan itu adalah acara yang sakran Dan pernikahan itu menurut saya adalah sunnah Rasul Dan apabila kita tidak melaksanakan Maka kita tidak akan diakui sebagai umatnya pada nanti hari kiamat Maka dari itu selain ini adalah tuntutan saya sebagai manusia Dan sebagai umat Rasulullah SAW Jadi saya harus bener-bener yakin dan mantap Untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi Begitu Maski Kalau masalah lajang kan bisa bini dua telur sampai Ancur Menikah itu Menikah itu bener-bener mateng Dua tahun saya mau nambah Dua Nama tahun lagi Tiga Nama tahun Empat Tapi kalau sudah empat sayang Tapi mana Isya Tak ngiti nih Tak ngiti nih Sakasa 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 Aku Hancur Kalau dari Pak Bos Pertanyaannya Ini adalah pemilik Youtube dari Sakera TVGTPS Iya Kalau dari saya masanya Simple saja Sambat Apakah sudah siap jadi bapak Akan itu Karena orang menikah itu Setelah menikahkan Tujuannya biar punya keturunan Iya kan Siap gak dibanggil bapak Takut tak siap Kalau saya sih pak Dari dulu Memang sudah suka dengan Yang namanya anak kecil Jadi kalau dibilang bapak Bahkan ponakan-ponakan saya itu Awalnya bukan bilang om Tapi disuruh bilang bapak Karena Yang nemenin dari kecil itu Saya pak Jadi Kalau masalah neka Malah saya cari janda kemarin Biar banyak anaknya langsung Biar banyak anaknya langsung Gak capek-capek buat Kalau sama Aisyah kayak gini Kan kok kena 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 Harus Jadi saya nyaman Saya ojah kayaknya Kok saya tampan Saya teroror Pakai asih Pakai asih Pakai asih Pakatis lah Asih 15 Gak mampu asihnya Kalau kayak gitu Karena itu adalah Pori-pori Semuanya keluar Keluar Apo ya Kok saya tak mengetahui Kalau nanti pak bos Saya Kan ini Waktunya udah dekat Mas Fajar Persiapannya Sudah berapa persen 110% Akhir batinnya Sudah berapa persen Mohon masalah Lahir 100% Batin Lahir aja apa ini Seperti mungkin Persiapan ini Men batin Batin ya biasa Mohon lahir 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 Kalau masalah lahir Saya masih 50% Karena masih kerja juga Ya Kumpulin uang Kalau masalah batin Sudah 100.000% Wattnya sudah Sudah full Watt Watt Kita tahu Nggak jadi sekarang Minumin Terus Mau naik dari sini Lagi 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 Pengen Punya Anak Berapa Rencana Kalau Masalah Anak Ya Si Saya Pengen Punya Anak 24 Serius Itu Karena Saya Pengen Mengadakan Turnamen Mobi Eh Turnamen Bola Biar Saya Tak Minjem Anak Orang Dan Kebetulan Istri Saya Gemuk Rahim Kuat Siap Siap Gemper Amin Mau Tak Gemper Apa Beli Berarti Setiap Hamil Itu test Tep 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 Terima kasih telah menonton